Jadi, inflasi yang 600% itu musli Jakarta ya. Iya, 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 iya. Halo, sahabat maestro, berjumpa kembali dengan The Maestro Media, para maestro, berbagi info. Sobat maestro, maestro kita pada episode kali ini luar biasa. Seorang tokoh yang mencetak pimpinan-pimpinan bangsa, terutama di Kementerian Keuangan. Dan beliau sebetulnya ini sudah mandito, sudah menyelesaikan segala tugas yang penting di dunia, sudah berhasil mencetak seluruh pimpinan-pimpinan khususnya di Kementerian Keuangan, karena beliulah yang melakukan reform di dalam rekrutmen di Kementerian Keuangan. Beliau lahir di Jambi, sebuah tusun, sebuah kampung kecil, yang kemudian kampung itu menjadi sangat terkenal karena beliau pindah ke Jakarta. Kampung itu namanya Mersam. Beliau kemudian kuliah di Jogja, di Universitas Gajah Mada, di Fakultas Ekonomi, dan beliau sebetulnya merupakan sesepuh daripada para lulusan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya beliau bekerja di Kementerian Keuangan, dan di Kementerian Keuangan banyak sekali sebuah legasi, banyak sekali legasi yang ditinggalkan oleh beliau. Beliau merupakan kepercayaan anak muda yang dipercaya oleh Pak Ali Wardana kala itu, bersama satu sahabat beliau, yang juga bersama-sama melakukan rekrutmen terhadap tenaga muda di Kementerian Keuangan. Beliau kemudian belajar ke Amerika Serikat, dan sekembalinya dari Amerika Serikat, dalam waktu yang singkat beliau telah menduduki jabatan Eselon II di Kementerian Keuangan. Luar biasa. Dan yang lebih luar biasa sekali adalah beliau ini dikenal sebagai Bapak Pasar Modal. Karena beliau lah kemudian Pasar Modal di Indonesia berkembang seperti sekarang ini. Dan Soba de Maestro, beliau menjadi beberapa kali Menteri. Luar biasa. Beliau pertama menjadi Menteri Pariwisata, dan pada saat itu beliau juga menjadi Kepala BKPM yang sekarang menjadi Menteri Investasi. Selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Aten Trim, Anda bisa menduga. Dan ini luar biasa, karena ini di luar skop kompetensi beliau, yaitu Kementerian Kehagiman. Sobat de Maestro, kita pasti akan banyak mendapatkan inspirasi dari tokoh kita ini. Mari kita sambut dengan gembira, tokoh kita, pepunden kita, Bapak Marjugi Osman. Terima kasih Pak Marjugi telah berkenan menyediakan waktu untuk kami, anak-anak muda, anak-anak muda yang haus sekali dengan pengalaman Pak Marjugi. Saya lihat Pak Marjugi masih sihat, dan ini juga menjadi bagian dari inspirasi yang ingin diketahui dalam usia yang, sekarang Bapak kan mendekati 80 ya Pak ya? 78. 78, dua tahun lagi 80. Masih tetap aktif dan beraktifitas untuk segala kegiatan. Jadi kalau sekalian ayah saya wabaknya 81. Ayah, oh ya ya ya. Ya emak saya, saya 93. Kakek saya, ayah depan emak saya, 106. Oh ya ya ya. Saya ya kalau Allah mengasih umur, sampai seumur Nabi Musa 120 tahun. Insya Allah. Saya mau. Sarannya, bahari Musa itu terampil cerdas dan kaya. Kalau tidak apa-apa sama 120, ini melihat kemiskinan. Nah, tetapi kalau ditawarkan Allah, seumur Nabi Ibrahim, saya nggak sanggup. 200 tahun. 200 tahun. Nggak punya teman lagi. Apalagi seumur Nabi Nung. 1240 tahun. Ngomong nggak nyambung lagi. Jadi saya ingin ya, ikhlas berumur panjang, tapi syaratnya, rakyat Indonesia itu terampil cerdas dan kaya. itu yang selalu diceritakan. Itu yang mencoba saya masih memperhatikan hidup. Karena saya yakin, karena negeri ini dikasih tanya oleh Allah. Misalnya, dibilang pertanyaan. Tanya-tanya pisang. Pisang itu tumbuh sendiri, beranak sendiri. Nggak usah dipubuk, betul nggak ya? Saya sekarang ya, lagi dikasih kepercayaan, menjadi ketua umum pensiunan pegawai negeri seluruh Indonesia. Saya bilang, saya ingin, mimpinya sederhana. Saya inginlah teman-teman pensiunan itu bisa kejawab. Badannya sehat. Sehat. Ada ruang lagi kan? Iya, iya. Apa yang saya panggil? Saya tanam pisang. Pisang kan gampang. Bisa diperkarangan. Bisa diperbatasan. Pisang itu tanam, gali lubang cuma 30 cm. Orang-orang pensiunan sanggup nggak? Lima lubang sari. Sanggup. Pasuk anaknya. Keparang-keparang jadi bas kan. Itu kan dia tumbuh sendiri, beranak sendiri. Betul nggak? Nggak usah dipubuk aja, dia tumbuh. Nggak usah dipubuk kandang, musuh berkimia sekitar kepala. Itu sesuatu yang simple yang bisa dilakukan. Nah, istirahat lah kan? Nah, ini Maruanto, pada tahun kedua, kita sudah bisa mengekspor daun pisang untuk pembungkus. Betul, ya. Lagi 20 kan heboh-heboh kan? Tapi ngomongnya, apa anunya nggak ada. Ngomong-ngomong. Nggak ya? Realnya ya, Pak. Ya, kan? Saya nggak. Tanam pisang. Itu ada oksigen. Ada daunnya oksigen kan? Tuh, itu real. Nggak mau ngomong-ngomong susah-susah amat. Ini ngomongnya bagaimana kenal potnya. Gimana? Ini kan batubara bagaimana? Dunia ini berhutang kepada Indonesia. Narik oksigen nggak bayar. Coba kalau kita hitung, Maruanto. Kita kan ada di P.C. Binong kan? Coba dihitung per detik berapa oksigen yang dipusahkan oleh Indonesia. Bisa dihitung. Nah, saya ada niat itu. Nanti kalau melalui persatuan real-satuan Indonesia, saya cari teman-teman yang akhli lingkungan di Amerika pemenang hadian oksigen. Ya, Pak. Yang ngitung di sini kan di P.C. Binong. Ya. Yang ngomong. Pemenang hadian oksigen. Pemenang hadian oksigen. Tuh. Saya bilang kita berhutan kepada bangsa Indonesia. setiap detik kita menghidup oksigen kita nggak bayar. Ya, betul kan? Ya, ini kedua. Saya nggak pernah habis bermimpi kan? Itu agar adanya gunung berapi di Indonesia. Volcano. Itu adalah cimney. Cerombong asap. Bumi itu dalam itu kan api. Marmar. Api kan? Kalau nggak lah itu. Yang ngomong lagi, ini, si pemenang hadian oksigen. Yang ngitung di P.C. Binong. Kalau tidak ada gunung draft Indonesia. Iya. Apakah kan? Iya. Bentang kan? Karena itu harus keluar juga dari bumi kan? Iya, makanya. Jadi kita ini Indonesia dikasih Allah banyak. Iya. Karena kita kurang-kurang bersyukur. Nah, satu lagi. Itu koral. Jadi paling banyak di kita. kalau tidak ada koral. Bumi juga nggak akan punah. Nah, di dalam kakal risa ketika saya direktur investasi KKN negara tahun 77 kan? Saya diangkat kolongan 3C. Ya. 3C Marwanto. 3C jadi direktur ya? 3C. Ya. Bukan 3C. 3C ya? Iya. Sekarang nggak bisa itu, Pak. Sekarang harus tulungan 4 itu. Caranya nggak perlu terjadi belum. Iya. Iya. 3C saya itu kan masuk ke uangan tahun 70. Tunggu dulu. 68. 68. 68. 68. Jadi golongan 3C. S2. Penuh. artinya belum belum 10 tahun Bapak jadi direktur loh Pak itu. Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Karena Pak Ali. Pak Ali kan dia menterinya. Iya. Jadi kan saya pulang dari Duka. Saya bersama yang semua beliau. Beliau kan kesempat lagi. Iya. Dia menteri. Dia waktu itu dekan. Iya. Dari seminar keuangan negara dosennya Ali Wadana Marjuku Usman. Seminar ke Moneter Marjuku Aljambara Marjuku Usman yang ngajar saya. Oh. Kan dia ada kreditnya kan. Iya. Jadi saya hubungannya dekat. Oh itu kenapa Bapak jadi anak emas beliau ya. Iya. Memang emas itu ditemukan di situ. Saya Gajah Mada itu kan ui kan. Iya. Nah ketika saya diterima saya itu manusia usil. Saya sudah diterima jadi dosen di Gajah Mada. Itu kan bulan kalau tidak seorang bulan Juli ya. Oh Pak Marjuku sempat jadi dosen ya Pak? Seorang asisten jadi dosen. Waktu sudah lulus kan pendadaran pendadaran ya kan. Iya Pak. seorang yang Pak Sukaji Pak Sukaji ya. Dia waktu itu dekat. Dia itu untuk orang Gajah Mada takut orang semua dia kan. Iya. Sekretikasi mau kemana maksudnya? Mau gak jadi dosen. Ya jadi dosen langsung. Oh. Tapi itu bulan Juni tapi saya ingin September kan kok hidup kok gampang banget itu dulu jadi dosen. Saya ketika sesaatnya menjadi mencari kerjaan di Jakarta. Saya kata Sankitan Dinas. Kita kan belum ada fotokopi kan. Iya. Sendiri kan. Iya. Saya bikin 115 kopi anak apa nanya SSA kan. Saya mengajar saya sering kata T.R. Kok banyak banget Masukaji. Ya namanya Mama itu kan punya bukan punya bapak saya itu. Nah saya ingat di BI terakhir gak diperima kan. Saya ikhtan dinas. Ikhtan dinas itu ketika saya membuat musyola di kampus saya cari uang minta uang sama Pak Mulai di rumah tonong waktu itu kan di Menteri Sosial. Oh iya. Ketua DPA Penasaran Penasaran Repubusi. Jadi saya bisa ketemunya karena saya kan aktivis Muhammadiyah juga. Ketika saya mau pergi Jakarta sama teman saya Wah tahun 67 kan bisa gawat kan. Dikasih surat-surat untuk minap di meski KPI di Pancoran di Isenggarang jadi waktu itu di Isenggarang Tentera Kujang di Gawat kan. Ya karena situasinya waktu itu masih gawat. Gawat sekali. Jadi saya mulai di situ itu ada ada kamar teman saya amir kasih yang sudah dipakai saya kamar baru kan. Wah saya sombong saya dengan malam itu saya tidak bisa tidur pakai tingginya. Wah kepingin orang tidak tahu ini kepingin kan. Sekarang sudah tidak ada tinggi itu. Dulu banyak. Ya betul. Ya maksud saya itu kan banyak. Kuli saja di Gajah Mada itu kan yang siang kan jam tua itu kan tiga lantai kan di atas kan kalau teman-teman mahasiswi itu sampai di panggung kuliah saya di belakang jadi di depan kan dia geleng kepala melompat kutunya. Jadi gadis-gadis mahasiswa pun ada kutunya ya Pak Pak Dutu. Ada. Nah kemudian dia kipas-kipas ampunya enggak enak. Belum ada. Belum ada parfum. Belum ada. Gak gitu contohnya kehidupan kan. Nah saya kena sombong tadi habis badan saya dimakan kepinding itu penyok banget. Busuk tangan padahal kamar baru itu ya Pak ya. Iya masa kamar sudah dipakai. Saya sombong kan. Wah saya dimuliakan. Rupanya dibalas Allah langsung. enggak tidur kemudian karena itu kepala asrama itu orang Jawa. Isinya orang Padang. Jadi dia kamu bisa ketemu Mulyadi sekretaris anaknya Mulyo Harsho. Semuanya pakai Mulyo. Mulyo itu Jawa Mertono yang itu anak Mulyadi Jawa Mertono. Ada sekolah di Belanda. Nah akhirnya ketemu Pak Mulyadi kan. Oh Mulyadi kamu kasih duit sama Bung Karno. Berat 35 ribu itu banyak. Kan 1 ribu jadi 1 rupiah kan. Banyak kan. Jadi berdua kan. Itu gedung DPA itu belum Maksud istana belum. Maksud luar. Ya Menteri Sosial dengan Yayasan Dana Bantuan Kemudian lagi ketua DPA Bung Karno semuanya Bung Karno. Kan jadi aneh kan. Nah dia bilang Maksudki Bung Karno itu ingin mencari menantu dari luar Jawa. Soalnya itu nggak ditawarin saya masih keren tinggi kan. Kamu kan kesihir kan. Saya kamu pantas jadi menantik Bung Karno. Nggak bisa disebut namanya kamu namanya ini yang disuruhkan kayak enak ya. Jadi kalau kamu bilang iya sekarang kita ke sebelah. Kenapa? Langsung itu kan itu Bung Karno. Pak Mosa terima kasih. Cuma saya mimpi saja belum ada. Dalam hati saya kalau saya jadi menantu Bung Karno. Salah-salah mati. Kalau saya jadi apa-apa Bung Karno. Jadi gimana mimpi saja. Sudah-sudah bukan buka rezekinya. Itu cinta. terus saya minta uang lagi ke PTIP. Uang lagi kan. Itu yang mungkin singgretan bagian-bagian. Cukup satu musyola. Nah kemudian ikatan dinas. Memang. Saya suami dapat ikatan dinas. Saya di sekolah kan ada Biro Riset kan. Saya di situ saya di asisten. Itu plus saya kan. Tidak ya. jadi ketika melamar tadi saya ingat saya lapor sama Pak Suleiman Madina yang mau kerja di mana? Ya kalau ekonomi keuangan dia bikin surat kepada Biro Biro Personnel di Raja Gugug namanya. Saya ikutin pembantunya dengan dengan yang di depan kan. Sudah sudah pada Pak Karton Biro Sekretaris Sekretar Jenderal Keuangan waktu itu Pak Karton ya. Kamu siapa? Saya bersama. Sudah sama Pak Badir. Akhirnya ceritanya kan. Kalau Pak Badir kamu diterima. Cuma mejanya belum ada. Saya ikutin saja kan. Dia itu membantu Pak Arief Janin. Oh Pak Arief Janin Beliau kan dari UI Pak Arief Janin Itu seperti itu Pak Arief Janin ya. Pak 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 Marlin ya. Pak Marlin sempet oh Seperi dulu. Seperi dulu ya. 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 Kemudian Pak Marlin itu mengenai Moneter. Pak Arief dengan Moneter ya. Pak Irsan Tanjung itu Keuangan Negara. Pak Isu Minar Hukum. Kalau itu kan. Ya. Ada satu lagi itu saya selupa namanya WI. Semuanya WI. Nah ya. Jadi saya sampai badin sempat jam 4 eh jam 2 sempat jam 4 akhirnya saya diajak ya. Saya lapor kepada Pak Ali saya dapat ini sangat bagus dari Gajah Mana anak dirinya Sukaji kan. Oh Sukaji dengan Pak Ali kan kelas di Berkeley Oh sama-sama di Berkeley ya Pak ya. Masuknya dari situ kan. ya ya Pak saya sama saya ya. Oh dari situ Nah jadi memang Pak Ali udah wah ini anak didiknya temanku ini dari Berkeley ya Pak ya. Oh pasti bagus ini. Ya ya betul. Kenapa Pak Malin merangkap di Bafnas di Pucy dan di Kementerikuan Sepri Nah ketika itu Pak Harto Pertan 70 memperiksa bersama ya ya memperiksa di MPR oleh buku lengkap data presiden yang bikin Pak Tanas ya ketua buku itu Pak Wujoyor artinya Pak Pak Marling sebelum kerafnya Pak Pak Wujoyor Pak Marling yang periksa semua dulu Periksa dulu ya Pak ya Kalau Pak Wujoyor sudah selesai baru Pak Sudar Marling Seknek baru cerita kan Pak Wujoyor kan cerita koma segala macam ya peliti sekali ya Pak ya Nah itu jadi Pak Marling gak punya orang di Bapak Penas kan minta Pak Arisa Pak Dono orang di keuangan orang jam 2 kita sampai jam 4 jam 4 sampai subuh kita ke Bapak Penas Nah gitu kan Jadi saya duduk di mejanya Pak Marling Tono di meja sekretaris Pak Marling di meja tamu Jadi diajarin bikin kalimatnya sesambung segala macam Jadi kenapa saya tergiti saya dididik begitu Kalau saya bikin notan saya corak Saya dididik begitu saya beruntung Kenapa Pak Ijo gak boleh salah Bapak betul-betul dididik langsung dari Pak Ijo waktu itu ya Pak Dari Pak Marling kan Pak Ijo kan Jadi saya di meja dia duduk dia di meja rampart yang kita koreksi itu persen eselon 1 dan itu putih kan soal kalau saya beres Pak Ijo terkasih Pak Darwono kan boleh salah kan titik komos kalimat Jakarta Jakarta Belum Indonesia Jakarta yang lain belum menghitung belum jadi itu belum ada PSD Jami belum ada orang belum tahu kalau waktu itu itu Indonesia Jakarta yang belum ada jadi inflasi yang 600% itu Musleh Jakarta sebetulnya karena technicality ya Pak karena tidak bisa diperlukan iya tetapi karena juga waktu itu teman buka not tidak sempat gitu orang orang itu tidak Amerika istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi jadi saya bilang Pak ini Pak ini indeks 66 orang di Jakarta angkanya Desember 65 sekian ini Pak Desember 68 sekian saya tumpah saya kira statistik 65 dikurangin 64 bagi 0 x 100 dapatnya 613 nah saya berapa dapat 650 saya enggak marah kalau marah saya jadi angka bersejarah itu yang buat Pak dari situ saya berani buat angka betul kan saya enggak marah enggak marah enggak 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 negerinya masih peranda yaudah kan nah ketika saya pulang Pak Ali minta saya mengkondini kan sinang kembali sepan hari selasa Pak itu Bapak sudah sekolah Amerika belum belum masih belum kan Pak itu belum keju kan Pak ya belum belum jadi masih betul-betul anak muda belia dari Jogja dan Pak ya salah iya kan dari Gajah Makda karena saya mengajar statistik saya nanya apa saya enggak marah tapi saya belajar bikin angka kalau saya pegang sinang kembali kan saya mengkondini sikopetika tabel itu enggak kalau enggak ada BPS menghitungnya belum selesai jadi saya bikin misalnya angka inflasi ini namanya pakai tangan belum selesai kan besok masjidang kabinet saya lihat trendnya sangat trendnya ini saya optimis inflasinya sedikit kecil kalau pesimis naik sedikit dikasih bintang di bawah angka perkiraan sangat sementara sudah perkiraan sangat sementara kemudian itu sedangkan hari selasa Pak hari 6 jam 4 harus ngasih Pak sudah ngono kan itu ada tabel mengenai kredit sektor ekonomi koneksi ekspor lain-lain angka dari BI orang itu kurang aja semua rahasia negara semua jadi saya bikin-bikin angka nanti kalau saya minta angka rupaan silang katik si Pak jangan pojopan kami itu cari nanti siapa tahu saya jadi dari tur BI dia percaya kan jadi sudah sampai ke Pak Ali jam 3 jam 3.30 dia telpor angka kredit menurut sektor ekonomi produksi ekspor dari BI kan ini yang lain-lain itu itu masih setelah satu bulan kan naikannya mencolok coba harus cari apa keceragian penjelasannya apa mencolok sekali saya telepon yang bikin angka kalau enggak masa belum ada angka itu Pak angka kredit pada bulan berapa sekian untuk apa beli beras saya tulis tangan aja ngetik lagi terus perterangan itu enggak dikasih keberapa darmon pada Senin Sore Selasa siang selasa semua semua jadi itu kan rapatnya selasa zuhur sampai jam jam lima saya kan senang sore kan penjelasan kan selasa sore beli telepon saya terima kasih terima kasih apa suatu nanya seperti coba kamu bayangkan aku menteri keuangan sudah lebih 10 tahun aku profesor doktor ekonomi kalau tidak bisa menjelaskan manusia saya jadi saya bingung bagaimana Pak Harto bisa menawin itu kan angka semua itu itu baru 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 kecawan dia Pak Harto bersen menawin angka itu karena teman-teman kajamannya jadi segnek bahwa begini mas berduk angka yang dari Pak Ali Wadana itu kan 33 tabel oleh Pak Darwono dikasih 33 orang prototin jadi kan dikasih bulpen merah aja kan nah coba hebatkan tuh kan katanya Pak Ali Marjorie pemimpin itu ada kelas-kelas yang paling bagus pemimpin dia tahu bahwa dia tahu it's the best yang nomor dua Marjorie dia tahu bahwa dia tidak tahu nomor dua kan the best dia tahu he knows that he knows he knows that he doesn't know it's the best it's the best it's the best Marjorie mulai jelek dia tidak tahu dia tahu yang paling jelek dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu macam paling jelek jadi tidak ada send kematian ada kan itu saya pelajar dari 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 Pak 5 selama begitu teliti iya 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 jadi makanya kalau saya berikin langkah saya marah-marah lain jadi itu semuanya itu merancol itu jalan dari Allah bukan jalan dari saya kenapa karena doa sama saya itu saya doanya dan dia bilang ya Allah serangkanlah hati anakku selang hati yang kapan nangkap saya kalian ngomong saya bisa nangkap enggak ujungnya saya sudah tahu yang kedua didengar orang bicara yang ketiga dilemahkan hati orang kalau berusaha dengan dia kalau saya kalah semua kan itu dah dah mbak saya sabar saya sabar cuman saya kata ngomongi kalau lonjat kan nyerkit kalau makan gini ngelonjat enggak nasi dalam mulut kalau lonjat kan nyerkit apa artinya harus ada usaha iya yang seterhana kan iya betul saya waktu masih kelas 2 SD di Medi Jaiyah Madrasa itu mudirnya kemudian Madrasa kewarna kekurangan sebuah patah saya mulut hati sudah dibikin pedatoknya bahasa Indonesia tapi selesai alam kan saya ingin membahagiakan bapak saya sesuatu baca itu kan saya demam panggung saya gak mau jadi yang gantinya sepupu saya lebih tua bagaimana masa di desa karena ada selamatan keluarga sembelay ayam segala macam kan nama saya Ahmad Marzuki mak sini cari kebocan apa mak suku namanya Muhammad Arif kebocan kebocan minum kebocan keluarganya itu musuh pol banget kenapa dia berani kalau gak berani jadi itu nasihat sebetulnya iya keluarganya kan lebih banget tapi jangan perusaha kalau selamat keluarga ayam canggih merah sudah makan kalau ada tahun buru sudah berdoa di mahasiswa baru matang segala macam itu yang pertama saya mengatakan yang yang pertama kalau engkau intan berlihat adanya dimana pasti diambil orang yang saya kasih kepada kalian semua itu saya bikin jadi intan berlihat jadi orang semua jadi orang semua betul Pak tapi mungkin yang perlu di-share untuk anak muda bagaimana bapak sekolah ke Amerika waktu itu kan jarang-jarang orang sekolah emang kita di doa ibu doa emak kan nilakan saya bagus di gajamada saya asisten ketika keuangan melihat Pak Ali Pak Mahlin waktu saya di gajamada ketika saya sudah lulus lulus pendadaran saya mau kemana kata Pak Sukadi kerja kerja mau sekolah lagi mau kalau mau sekolah lagi semansa dari UP akan datang sejak minggu depan akan di interview mas apa pak sekolah di Jogja orang kampung dari bersam dari bersam ke Jogja di Jogja pintar baca Jawa kan malah waktu SMP kan di kampung kan guru bahasa Inggris itu orang padang dia itu rupanya gagap jadi kalau bilang pelet susah rupanya gagap akhirnya di SMP apa good morning Mr. John how are you today kan di SMA begitu juga lagi kan di Gajah Mata kan ibu Orningen yang ngajar itu juga kan minggu depan mau interview mas Inggris kan saya kan riset bukan riset risk jadi saya begini sebelum ngomong pulang ke institut kan saya tanya saya minggu depan mau tutup bahasa Inggris saya minta private less berapa 7 kali kan berapa sekian celana cuma 3 saya juga satu celana nah sudah itu sesekali interview kartunya Pak Gaji kamu lebih ke UP menilai oh Bapak diterima jadi iya iya suka kaji iya iya kaji kan selesai interview kan iya iya kan belum ada wisud akan menurut judisium kan beberapa kota Pak Gaji saya mau pulang ke Jambi Pak mau paham sama orang tua apa kira nanti ijazahku sama si selamat selamat waktu itu sudah selamat ya saya pulang ke Jambi karena kapal laut sampai di Jambi sampai di kampung ada lurah disitu lurah itu hidupnya cukai cukai getah selamat jadi tetapi mereka ini sudah privatisasi orang siapa yang paling tinggi anunya jadi pajaknya gak ada orang swasta sudah sudah privatisasi di kampung bisa umur pajak jadi kalau susah sama orang pajak selalu orang swasta beres 15 ribu 15 ribu banyak karena bapak minta restu mau sekolah ke Filipin terkenal sekali jadi waktu itu bapak 15 ribu dan di gubernur ada orang kampung suaminya kepala dinas penampisan daerah dapat lagi 35 ribu jadi kurang ada kota kan kota itu belum ada airconnya jadi kita harus beli sweater dibawa pemberit ringan di atas kedinginan saat ini saya kasih masa 5 ribu kan enak sampai ke Yogyakarta Pak Kadi Marzuki kamu belum kamu tahun depan nubirin dulu jadi dosen saja tapi saya pikir gampang hidup jadi dosen saya kerjaan di Jakarta terlampol jadi sepuluh itu nasib baik ketemu Pak Marlin di Titi ketika kemudian itu ada John Gurley dari Stanford saya bantu menurut statistiknya kan dia moneter ketika dia di Bafnas di keuangan Pak Arief jadi ketika dia mau presentasi di BI kan yang menurut statistiknya saya dia dia ngajak saya kan saya belum pakai dasi belum kan jadi kata seorang BI yang sombong yang suku mono besar sombong dong sebelah kan eh monyet siapa yang dibuat di berusaha itu dia bilang saya monyet sombong banget kan saya nggak pakai dasi kan Pak John dia nggak pakai dasi mereka pakai dasi kan monyet siapa dokter dokter profesor sih jadi kemudian Pak Arief mau bikin desertasi di UI kan saya setempat dengan John Gurley minta dia untuk menjadi supervisor John John Gurley mau John Gurley nanya what about you Marci if you give me chance I also want to study itu jalan Allah ya please write to me boleh saya like belum sudah surat adiknya aku surat untuk Stanford ya kan jadi surat disitu kan perlu saya panggur rekomendasi saya bilang Pak Kaji kamu itu nggak Stanford nggak tahu ini ngapas kita orang kejamanan sekolah mahal sekolah mahal dan sekolah sulit itu Pak jadi itu polisinya cuma 323 tapi yang nggak siapa yang merekomendasi Sukaji Bekan Pak Aliwardana Menteri dan Bekan dan John Gurley sendiri jadi kan langsung diterima karena yang merekomendasi orang hebat jadi untuk kuliah dari Stanford untuk September 71 ya sudah sudah undangan duitnya dari USAID David Cole kan nah jadi sudah 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 kemudian itu bahasa Inggrisnya kan keluar dari kampung kan sudah bisa ikut kuliah dari USAID intensive English course itu 5 jam sehari 5 hari seminggu kan di Lipi oh udah di Jakarta itu di Lia belum masih di Jakarta di Lia kan di keuangan kan Pak Ali kasih izin saya kusus Inggris kemudian jam 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 2 sampai 4 kantor kan setelah 10 minggu masih kurang orang kampung kan mau tambah 10 minggu lagi bisa berangkat ke September kan kata Pak Arief saya nggak bisa mengasih izin menurut saya tenang jadi kebetulan tahun depan orang orang monoknya saya terima kasih saya minta saya tidak saya ngatur Stanford kata teman mereka hanya hanya orang kan saya malah ngatur 7-2 Inggris saya oke Stanford nggak terima lagi 7-3 saya kabin dulu duduk itu hebat juga karena debet temannya beliohe saya terima dan saya ambisinya hebat 3 tahun dokter tahun pertama saya saya mau masalah bahasa saya menurut beriwim sebelumnya oral apa saya return return celaka 11 orang yang mengambil ujian 1 orang ngasihnya cuma saya sendiri kan kelihatan geblek kalau orang saya lewat itu kan return itu training power saya train terima sudah tidak diterima tapi dikasih master dokter Pak Ali suruh saya pindah pindah saya pulang saja teman saya di Jepang pindah di di warat 5 tahun baru jadi dokter saya jadi direktur itu jadi untung kalau saya dilurusin 3 tahun jadi dokter wah itu saya super sombong jadi itu tangan Tuhan yang atur ya Pak iya kalau gak jadi orang sombong coba gak begitu saja masih misalnya ngomong kalau gitu saya bukan hanya di Indonesia saya ke dunia juga saya terima kasih akhirnya autor kalian kan dia ngajar akhirnya masukin my approach what do you mean when you were there I didn't know for a student you don't need to go back to do I give you PhD nah gitu kan tapi saya gak pernah sama senda lah jadi itu semua kena doa emak emak luar Pak Kaji orang Jawa orang Sumatera John Gurley itu hebat makanya itu kan serana kan iya Pak Pak Marjogi kemudian kan begini Bapak setelah kembali dari Juk CDS Lundua bersama-sama Pak Dono Bapak kan diberi tugas oleh Pak Ali untuk melakukan recruitment yang caranya berbeda dengan cara waktu itu dan itu dianggap cara gila itu ya Pak Bapak datangin ke universitas merekrut orang-orang terbaik yang itu sebetulnya di luar pakem gimana Pak ceritanya karena saya termasuk yang Bapak rekrut waktu ini waktu saat waktu saya apa namanya 17 ke saya 100 direktur waktu saya merangkat komut panegara reksa komut pak ya iya jadi itu Bapak kan umurnya 40-an 77 itu diperhatikan 30 berapa 34 34 komut jadi sudah itu ada kebijakan yang komutnya haruslah eselon 1 eselon 2 di dana reksa waktu itu ya Pak ya eselon 2 bandegara bandegara itu berdagangan bikin gudang bandegara 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 oh iya dan itu belum ada iya jadi beberapa kebijakan harus eselon 1 komut itu maka saya dia ganti menjadi komut komisaris di bangunidaya komisaris kan kemudian komisaris tapi komisaris bangunidaya kan honornya lebih banyak lebih mahal jelas betul kan itu itu juga tangan Tuhan juga komutnya itu Pak Saro SBY belum kawin sebelum belum saya tekan sama ibunya kan kita mau pergi kemana-mana kan kemudian itu Bapak Suriwafa diganti oleh Pak Mukiad Pak Mukiad kan tiga dari marinir dia mengeluh ke saya saya gak cukup bangun ya Bapak Mujadidirun saya ngomong sama Pak Oskar kan ada yang sesama bandai yang baru kita kena tonjung kongesti dia jadi birutnya jadi kemudian kebijakan berubah dia terima kasih dapat rumah terima kasih itu dia cukup di SGS kan akibatnya sasana bandai itu gak jalan lagi ya sudah diambil SGS dan Pak Mukiad harus memencet 5 ribu orang Pak jangan dipikirin Pak itu bukan kebijakan Pak kebijakan Presiden gak bisa yang nyampai nanti kepada 5 ribu saya sendiri jangan dipikirin Pak diapel 5 ribu sudah kasih sendiri wafat langsung beda tentara sama kita kalau kita kemampuan kita sudah beda gak gak bisa wafat jadi jadi dirut dari situ ketika sedih bangun kan Pak Umar Abdallah kan dirut ada teman saya di Gajah Mada dia di Bumidaya dia minta tolong namanya Saipur lupa kan saya di Lindbang bagus nanti buka cabang gimana atau lban apa salah kalau Lindbang sulit bangun jadi gimana saya ingin di bagian kredit itu seperti ikut basah jadi saya itu cerita omar Abdallah Pak kalau orang masuk bangun hanya begitu bangun hancur pak yang pertama apa mau internasional kan nah itu orangnya harus bisa berbahasa Inggris bukan deras saja kan yang kedua kalau bapak tidak anak mereka tidak 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 sementara anak-anak nasabah bapak itu anaknya sudah sekolah di Amerika kalau dia pulang dia tidak bisa menyambung dengan bapak orang-orang dia ke Citibank sekolah kan setelah kan bapak ajak teman-teman lain itu kan Pak Mulyoto Mertonol kan di Exim lalu Pak Widarsa PDN Pak Fermadi P.E.B.R.I. kan Pak Pindu enggak mau ikut kemudian Exim mau jalan sendiri wakang pertama yang kedua katanya Pak P.E.B.R.Mah itu Mulyoto kan orang Solo maksudnya sudah saya lapornya Pak Ali kan gitu kan tapi sebenarnya saya sudah pulang Pak Ali kita kirim orang maksudnya saya mengerti kan itu uang negara terangsung makanya jadi Pak kita yang di daerah sepatu bagian itu sebelum itu kan waktu saya di EKN ya terus saya bilang Pak itu bank daerah itu kasihan Pak jadi gini kita kita bantu Pak uangnya langsung ke bank daerah bukan lu gubernur hilang tapi yang dapet ini saya kerja kan makanya orang-orang yang daerah nggak pernah lupa ya betul kan saya kirim sekolah kan kemudian jika orang dalam negeri saya kirim sekolah juga ke Birmingham itu sisi saya kenal sekarang anu lulusan Birmingham siapa namanya Pratikno Pak yang sekarang jadi menteri Pak Pratikno saya kirim sekolah ke Birmingham ya karena regional finance itu uang berisi kaunsel saya kasih ajak makan padang aja kok asurasi saya kirim yang suasana kan mana mungkin jadi saya pikir waktu itu itu dananya dari HID sudah kalau yang Inggris dari British Council dari British Council itu orang suasana kirimin kalau mimpi kalau kita juga ada dari dari HID yang khusus ke Amerika kalau ada Port Condition juga ke APBN juga caranya begitu kalau di Inggris Pak Marjugi Bapak kan baru-baru saja terpilih menjadi Ketua PWRI Pak rencananya apa PWRI ke depan saya bilang sekarang saya pegang itu persatuan relaksan Indonesia kan saya bilang nanti kita anak-anak pensunan yang pedot sekolahnya saya enggak kosong saya bilang begini mulai besok itu kita setekah untuk PWRI kan setekah ya yang lain dengan 200 ya pengurus dari orang 70 kan ya 200 setelah mau lebih boleh satu setekah kan supaya ada duit jangan menurus gemis kan cukup kan nah yang kedua anggotanya PWRI itu ada 4,2 juta seluruh Indonesia kan ya nah ini saya bilang kita ini yang bersyukur kita konsumen itu berakil konsumennya itu sama istrinya kan 8,4 juta sama anak cucunya ini kekuatan besar ya saya bilang kebegini mari kita juga mulai nabung setiap hari 200 200 rupiah mampu kan it's nothing 200 rupiah enggak ya pisang goreng ada tapi kan uang 200 rupiah kan ada kan dan 200 rupiah x 4,2 juta berapa sepuluh hari 800 juta islah mana 100 juta kan saya ajarkan mereka 800 juta sehari 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 berapa 24 miliar ya saya cakap berapa nah nanti kita bikin perusahaan aset menerima menengkapannya yang jelas jadi itu itu kita bisa menjadi investor besar di dunia penduduk kita itu katakan 300 juta dibagi 5 sama 60 juta kaka hmm katakan dari 60 juta itu misalnya berapa 20 juta sanggup ya satu hari 200 rupiah sudah itu lebih 60 juta bisa gak bisa it's nothing ya 260 juta berapa banyak ya saya bilang nanti kita saya sama dengan negara negeri ada asosial ada 221 itu yang bisa pensiunan bank mendiri mampu gak ada 1000 rupiah per hari mampu selalu money jadi kita menjadi investor terbesar di dunia kalau kita datang ke New York orang nyembat-nyembat jadi misal betul gak itu simpel susah-susah aman betul gak ya orang gak pernah mikir begitu jadi negeri ini kayak pisang tadi pisang tanam di karangan tanam di perbatasan itu kan banyak tahura kan kalau diperperasakan tidak mengganggu kan cuma satu baris ya tidak mengganggu kan perlu toni kan banyak nanti pencuna ada rakyat setempat nanti pada tahun kedua sudah bisa ekspor dan pisang dipanasin kan pembungkus kan tidak sobek dan itu kan friendly bagi environment nah kemudian yang sekarang sudah pisangnya berbuah jangan buah segas tidak bikin pengerajin keripik pisang buk susah-susah itu merata sekarang orang Amerika keranjingan makan gedepuk itu yang dihantung itu dia makan dia bikin keripik juga apa susah-susah misalnya saya-saya bilang kita bikin keripik jadi ada pesan itu kalau bila kebun orang bikinnya besar nanti ada pesaninya jual kepada pengelajinnya kalau kita perkebunan rakyat nggak dapat kalau pabrik rakyat nggak dapat jadi perkebunan rakyat nanti pengelajin selesai mudah-mudahan para pensiunan jadi bawa pak